menduan menyatu dalam doa dan renungan dari kata dalgisusra Jabur Wokerto Rabu 18 Januari 2023 bersama saya Romo ia Selamat pagi saudari-saudara Ramaduan akan menyempurnakan harapan kita pada hari ini semoga kita diberinya kesempatan untuk tetap berbuat baik dan menjadi berharga bagi sesama pada hari ini mari sekarang kita bermenung kita ambil Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6 dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Markus dimuliakanlah Tuhan pada suatu hari sabat Yesus masuk ke rumah ibadat di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya orang-orang farisi mengamat amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu mari berdiri lah di tengah kemudian Yesus berkata kepada mereka manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat menyelamatkan orang menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang tetapi mereka semua itu diam saja Yesus pun jengkel karena kedegilan mereka dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi ulurkanlah tanganmu ia pun mengelurkan tangannya dan sembuhlah seketika lalu keluar orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus demikianlah sabat Tuhan terpucilah Kristus mengamat amati adalah sebuah kegiatan yang bisa membawa hasil baik atau malah buruk hasil baik jika mengamat amati itu digunakan sebagai cara untuk melihat dengan hati tentang suasana sekitar namun menjadi hasil buruk jika dilakukan hanya untuk menjatuhkan orang lain dan hal ini diperankan oleh orang-orang yang farisi dalam Injil tadi mereka mengamat amati Yesus demi pembentaran diri dan merasa berhak menyalahkan Yesus atas pelanggaran hari sabat saudari saudara pilihan sikap dan tanggapan kita kepada sesama merupakan perwujudan dari pemaknaan atas hukum kasih dari Tuhan mereka yang menghidupi hukum kasih akan selalu mengutamakan sesama sebagai wujud bakti kepada Tuhan saling menghargai menghormati dan mencintai adalah segenap cara yang bisa dilakukan dalam sebuah kebersamaan agar tercipta kedamaian maka kesalahan orang farisi hari ini adalah mereka hanya ingin menjaga Yesus mereka tidak punya hati untuk menghargai sesamanya saudari saudara untuk itu mari kita mohon berkat dari Tuhan agar Tuhan memurnikan hati kita terutama agar kita pun semakin baik di dalam persaudaraan dengan sesama kita Tuhan memberkati Mari berdoa Allah Bapak Maha Kuasa berkatilah kami hari ini agar bisa menjadi sesama bagi saudari saudara yang kami jumpai tuntun kami untuk mempunyai hati yang benar sebagaimana telah engkau tunjukkan melalui karya putramu setiap hari kami mohon berkat dan tuntunanmu demi Kristus Tuhan curuh selamat kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua keluarga kita orang-orang yang kita jumpai dan segala karya kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang yang maha kuasa Bapak putra dan roh kudus amin saudari saudara selamat beraktifitas Tuhan memberkati salam mendoan Terima kasih telah menonton